Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenal Vidya Pengertian Vidya Vidya secara bahasa adalah tebusan Menurut istilah syariat adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan dan Vidya dalam hal ini adalah meninggalkan kewajiban puasa Kadar dan jenis Vidya yang ditunaikan adalah satu mood makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan Makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras Ukuran mood bila dikonversikan ke dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons Hal ini berpijak pada hitungan yang masyur Kategori orang yang wajib membayar Vidya Yang pertama adalah orang tua renta Artinya orang tua yang tidak sanggup lagi menjalankan puasa Kedua orang yang sakit parah Yang tidak ada harapan sembuh dan ia tidak sanggup berpuasa Ketiga wanita hamil atau menyusui Mengenai kewajiban Vidya untuk ibu hamil atau menyusui diperinci sebagai berikut Jika ia khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anak atau janinya Maka tidak ada kewajiban Vidya Hanya mengganti atau kodoh puasa Namun jika hanya khawatir keselamatan anak atau janinya saja Maka ia wajib membayar Vidya Keempat, orang mati Yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa udhur Atau karena udhur namun ia menemukan waktu Yang memungkinkan untuk mengkodoh puasa Biaya pembayaran Vidya Diambilkan dari harta peninggalan mahit Lima, orang yang mengakhirkan kodoh Ramadan Orang yang menunda mengganti puasa Ramadan Padahal ia memungkinkan untuk segera mengkodoh atau mengganti Sampai datang Ramadan berikutnya Ia wajib membayar Vidya Alokasi Vidya Vidya wajib diberikan kepada fakir atau miskin Tidak diperbolehkan untuk golongan mustahik syakat yang lain Tata cara niat Vidya Vidya adalah ibadah yang berkaitan dengan harta Sehingga diisyaratkan niat dalam pelaksanaannya Berikut tata cara niat dalam penunayan Vidya Waktu mengeluarkan Vidya Ringkasnya, waktu pelaksanaan Vidya Minimal sudah memasuki malam hari Atau terbenamnya matahari Untuk setiap hari puasa Boleh juga dilakukan setelah waktu tersebut Vidya dengan uang Hartanya dikeluarkan untuk Vidya Disyaratkan berubah makanan pokok daerah setempat Namun, menurut Madhab Hanafiah Vidya boleh ditunakan dalam bentuk nominal Yang setara dengan makanan pokok Kalau ada yang keliru Mohon diluruskan dan dimaafkan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!